Hey Fem, sekarang kita lagi dimana? Di Jembatan Gantung Rengganis. Masih dari wilayah Bandung nih Fem, ini dia nih Jembatan Gantung yang lagi nge-hits. Jembatan Gantung Rengganis di Ciwide, Kabupaten Bandung ini adalah Jembatan Gantung terpanjang se-Indonesia, bahkan terpanjang se-Asia Tenggara Fem. Panjangnya kurang lebih 370 meter, ngalah-ngalahin Jembatan Situ Gunung yang panjangnya kurang lebih 230 meter. Jembatan Rengganis ini baru dibuka awal Mei 2022 lalu. Animonya jelas luar biasa Fem, apalagi jaraknya gak terlalu jauh dari pusat kota Bandung. Sekitar 1 jam perjalanan aja Fem. Makanya pengunjung yang datang biasanya membudak, apalagi kalau pas weekend. Bisa 5.000 orang yang datang. Pengunjung mesti membayar tiket VIP 100.000 rupiah. Nah tiket ini bisa akses bolak-balik jembatan dan kawah Rengganis berkali-kali. Selain itu, kalau hujan, pengunjung disediakan jas hujan. Maklum Fem, jembatan ini terletak di ketinggian 1700 meter. Jadi cuacanya cepat banget berubah. Bahkan dari siang biasanya udah turun kabut. Fem, jembatan Rengganis ini punya lebar 1,8 meter. Memang gak lebih lebar dari jembatan seti gunung, tapi bahan pembuat jembatannya ini jauh lebih baik. Kayunya pake kayu jenis ulin dari Kalimantan, yang sudah teruji kualitasnya. Terus, model jembatannya juga unik Fem. Fem, jembatan Rengganis ini lebih curam, serta menukik tajam. Makanya, demi keamanan, pengunjung wajib mengenakan safety belt yang dikaitkan ke sisi kiri jembatan. Selain itu, pengunjung juga dibatasi maksimal hanya 80 orang yang boleh naik. Kalau soal kenyamanan, wah kamu gak usah khawatir lagi nih Fem. Karena kayu ulin ini diklaim anti-slip dan anti-licin. Di tengah jembatan, pengunjung bisa melihat view kawah Rengganis. Sekaligus, gunung Patuha. Wah, dijabain keren ini sih. Kalau ada yang bawa anak kecil juga boleh masuk kok. Tapi harus senantiasa didampingi ya. Oh iya Fem, model curam bukannya tanpa alasan. Panjang jembatan Rengganis ini sebenarnya terlalu jauh. Sehingga kalau mau model yang lurus, justru bisa beresiko tali slingnya putus. Makanya, didesain menukik seperti ini. Karena itulah, ketinggian di tengah hanya 50 meter. Sementara di pinggir, bisa 80 meter. Di ujung jembatan, pengunjung bisa melanjutkan jalan kaki menuju kawah Rengganis. Di sini ada sumber air panas yang berasal dari gunung Patuha. Kalau mau mandi lumpur ala-ala di luar negeri, wih bisa kok Fem. Berdasarkan catatan sejarah, kawah ini sudah terbentuk secara alami sejak jutaan tahun lalu. Yaitu terbentuk dari letusan gunung Sunda Purba, khususnya gunung Patuha. Letusan itu juga menciptakan kawah putih. Bukti lain dari kedahsyatan letusannya adalah aroma bau belerang dari sekitar kawah. Terima kasih telah menonton!